Apple mulai menjual komputer desktop, Mac Mini M2 versi rekondisi. Perangkat ini dibanderol dengan harga yang lebih terjangkau dibanding Mac Mini M2 versi, reguler. Mac Mini M2 sebenarnya baru dirilis Apple pada Januari lalu. Artinya, hanya berselang sekitar 5 bulan Mac Mini M2 masuk dalam program rekondisi Apple. Untuk diketahui, produk rekondisi dari Apple berarti bahwa produk tersebut merupakan produk bekas dari Apple yang sudah melalui proses permajaan ketat dari perusahaan sebelum dikemas dengan aksesori lain. Meski disebut rekondisi, produk ini juga mendapat garansi dari Apple, tetapi terbatas 1 tahun saja. Produk yang masuk program rekondisi Apple juga memenuhi syarat perlindungan Apple Car Plus. Mac Mini M2 merupakan komputer desktop yang dibekali prosesor terbaru Apple, yaitu Apple M2. Chip ini dirancang dengan 8 inti CPU, 4 inti kinerja berat dan 4 inti efisiensi daya, serta 10 inti GPU. Apple M2 juga mampu menjalankan sejumlah aplikasi dalam waktu bersamaan. Dengan RAM 8GB yang bisa dikonfigurasi hingga 24GB, chip ini menawarkan kecepatan bandwidth memory sampai 100GB per detik. Mac Mini M2 dan Mac Mini M2 Pro rekondisi mulai dijual Apple melalui toko online-nya di Amerika Serikat dalam beberapa konfigurasi RAM dan penyimpanan, meliputi RAM 8GB hingga 16GB dan penyimpanan sampai 2TB. Untuk harganya, Mac Mini M2 rekondisi dijual mulai dari $509 AS, 7,6 juta, lebih murah hingga 15% dari versi reguler. Ada pun Mac Mini M2 Pro rekondisi dijual mulai dari $1099 AS, 16,4 juta rupiah, dihimpun Kompas Tekno dari Mac Rumors, Jumat, 26 Mei 2023. Ada pun Mac Mini M2 Pro rekondisi dijual mulai dari $1099 AS, 16,4 juta rupiah, dihimpun Kompas Tekno dari Mac Rumors, Jumat, 26 Mei 2023. Harga tersebut lebih murah sekitar $200 dari versi barunya yang dibanderol $1299 AS, sekitar 19,4 juta rupiah.